selamat menikmati teman-teman semua dan keluarganya sehat-sehat selalu ya dan dimudahkan segala rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa dan untuk para pemula silahkan gabung di channel Eman Teknisi ya lihat-lihat yang ingin belajar yang sering otak-atik elektronik atau yang hobi otak-atik elektronik silahkan mampir di channel Eman Teknisi oke teman-teman kali ini saya akan mengganti sebuah mesin televisi ya yang dimana kata orangnya mesin televisi ini sudah berapa kali diperbaiki namun hasilnya nihil kata orangnya ingin penggantian mesin saja saya tidak bisa berbuat apa-apa dan saya ingin mengikuti kata si pemilik televisi ini oke tonton terus bagaimana cara penggantiannya dan simak terus di channel Eman Teknisi oke teman-teman kali ini saya sudah membelinya tadi siang sudah membelinya namun saya apa namanya belum dites ya belum dites karena tadi siang saya sibuk disini ada mesin baru ya disini kita lihat remote nya juga beda dan disini terkera merek mesinnya oke ini kita lihat apa saja teman-teman ini untuk perbaikan malam hari ya ini ya disini kita lihat ada apa saja ada kabel audio ada kabel terus platsuit control dan ada kabel cengat kabel AC nya oke ada satu lagi ini kabelnya buat sensor dan lampu led oke kita taruh ini remote nya seperti ini dan ini waduh pecah teman-teman ini pecah ya gak tau pecah kenapa ini ini saya sediakan kipas angin buat aduh rusak teman-teman nanti di lem saja lah oke yang penting bisa fungsi lagi oke ini buat mendingin mesinnya oke kita lihat mesinnya ini mesinnya seperti ini seperti ini ya teman-teman oke kita ini disini tertera ini trimpot nya dan disini kita lihat kondisi mesinnya masih belum pernah ada yang diperbaiki ya masih baru tapi baru juga biasanya sering ada ya sering ada oke teman-teman sekarang kita perbaiki aja kita tes oke kita masukkan lagi kesini oke kita lihat televisinya eh ini mereknya ya oke nah ini setelah menunam ini mesinnya ya mesinnya kita cabut dulu oke seperti ini ya di sini mesinnya dan kita lihat playbacknya teman-teman ya kita lihat yuk lihat playbacknya seperti sambungan-sambungan ya seperti sambungan-sambungan disini oke kita lihat kita bongkar saja ya teman-teman kita bongkar saja mesin-mesinnya oke teman-teman ini mesinnya sudah saya copot ya kita punyakan oke ini tabungnya seperti ini oke sekarang kita pasangkan mesinnya oke oke kita pasangkan mesin yang baru oke kita ini mesin yang baru oke ini teman-teman mesin yang baru ya ini mesinnya seperti ini kita pasangkan kesini oke disini ada cover ground ada dua biji kita potong satu saja teman-teman ini kurang cukup nanti disambung teman-teman ini kita potong satu oke setelah itu kita potong satu kita potong nanti kita sambung dulu oke nanti teman-teman saya ambil ini dulu oke teman-teman saya sudah membuatnya ya ini ini yang ini sudah membuatnya oke sekarang kita masukkan groundnya ground dulu ya teman-teman utamakan ini dulu oke sudah dimasukkan sekarang playbacknya oke pasangkan dulu ininya pengaman biar tidak kena kabal oke dan sekarang defleksinya oke defleksi sudah sekarang tabnya bentar teman-teman saya akan dekatkan dulu oke seperti ini cara pemasangannya pertama ini ya ground kedua playback ya kedua playback ketiga ini tab ini dan silahkan teman-teman terserah dimana yang pasnya saya akan tengah dulu seperti apa pasnya oke ini nanti ini saya sambung ya nanti saya akan lihatkan lagi oke nanti audio belakangan saya akan siapkan dulu kabar sensor kabel kabel sensor kabel sensor nya mana ya oke ini kabel sensor nya ada disini ya teman-teman oke ini kabel sensor nya saya perlihatkan dulu saya perlihatkan dulu saya taruh disini dulu ya di jauhin dulu oke saya jauhin dulu oke sekarang kabel ac nya ini kabel ac nya ya saya akan masukkan kabel ac nya ini on off nya oke saya akan masukkan jangan salah ya cara memasukkan kabel ac nya oke yang ini buat ini buat ini gosin ya yang dekat kalau kabel ac yang berdekatan dengan sikring dan kapasitor oke sekarang kita colokan oke teman-teman di cek dulu ya di cek dulu satu persatu apakah ada yang tersambung atau belum ya jadi bisa di cek kembali oke sekarang saya akan colokan apakah berfungsi atau tidak oke saya akan colokan oke lampu nya sudah menyala ya ya itu tuh oke sekarang kita lihat ke depan seberapa besar oke ini seperti ini ya teman-teman ini gampang ini adalah radiasi dari magnet ya sekarang kita lihat ada gambar apa belum oke teman-teman kita masukkan antena oke sudah kita lihat belum ada gambar ya soalnya belum dikasih remote ini remote nya ini ini remote nya dan ini ini remote nya ini batu nya batu nya kayak gini ya teman-teman dikasih gratis kita masukkan batu nya dulu alhamdulillah oke teman-teman remote nya cukup bungal ya oke kita lihat ke depan ya kita lihat ke depan oke kita buka remote nya oke menu oke kita ambil dari settingan saja oke kita ambil dari settingan saja nah ini dia kita lihat apakah sudah ada oke sebentar teman-teman ke sebentar oke kenapa tidak mengunci oke kita matikan dulu kita hidupkan lagi kita lihat ya teman-teman oke ini sudah ada karena volume nya belum ada saya akan nanti saya akan rapihkan ya ini sudah pas ya teman-teman oke sudah pas ya oke kita lihat lagi oh ini disini tertera deka kita buat auto ya teman-teman kita buat auto oke disini ada ufu AF disini kita coba kebawah nah disini tetra deka ya disini tetra deka nih kita auto kan kalo kita bg kan nah ini nah sekarang kita cari disini saja ya untuk lihat gambarnya Oke, gambar sudah keluar Kita cari yang lebih bening Oke, kita cari yang lebih bening Oke Oke, agak sedikit blur Nah, ini agak sedikit bening ya teman-teman Oke, kita autofokuskan nih ya Ini kurang fokus Kita autofokuskan adanya di sebelah sini teman-teman Ini auto Bentar ya teman-teman Ini autofokus Ini screen ya Untuk pencahayaan ya Bisa meredupkan, bisa menerangkan Oke, kita lihat Saya akan Itunya, fokusnya Kita lihat Kita ubah ke bagian menu Oke, kita menu kan Nah, seperti ini Kita ubah Nah Ini sudah fokus ya teman-teman Beda kan, beda kan ya Nah, sekarang dari screen Oke, disini sudah pas Saya akan ambil magnet dulu Nah, disini magnetnya ya Saya sudah bersiapkan Ini komponen-komponen teman-teman harus punya ya Oke, kita Kita lihat gambar yang radiasi itu ya Seperti ini Ya, tuh Ya Pakai magnet ya teman-teman ya Pakai magnet ini Dia langsung menghilang Ya, teman-teman Oke, disini Sudah pas ya Ini kurang ke atas Mungkin dari televisinya Atau kurang ke atas Oke, teman-teman Begitulah cara pemasangan mesin televisi ini Ya Saya akan rapihkan dulu Dan Untuk perapikannya Terserah Versi Masing-masing Ya Nah, di video kali ini Silahkan teman-teman berkomentar Apa saja kekurangannya Silahkan berkomentar Atau mungkin teman-teman bisa Berkomentar yang lain Oke, teman-teman Segitu dulu Cara Penggantian mesin Dan Saya ingatkan Untuk berhati-hati ya Untuk berhati-hati Jangan sampai Kejadian Yang tidak diharapkan Oke, teman-teman Semoga Teman-teman Berhasil Dan Sekarang Saya pamit ya teman-teman Jangan lupa dukung saya Di channel Amanteknesi Dengan cara Like, subscribe Dan komentarnya Dan untuk belangganan Teman-teman Jangan lupa Tekan ikon lonceng Sampai Berdering Oke, teman-teman Bila ada Salah kata Dari saya Mohon dimaaf Mohon dimaklum Manusia tidak luput Dari kesalahan Oke, teman-teman Saya pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.